Terima kasih. Untuk menjadi kaya, kamu perlu memahami bahwa kamu sedang ditipu di usia 20-anmu. Setiap kopi yang kamu beli sebenarnya menghabiskan 440 dolar. Setiap pasang sepatu cats menguras 10.120 dolar. Dan sebuah mobil seperti ini, 880 ribu dolar. Kamu mungkin berpikir aku gila, tapi ketika kamu berusia 20 tahunan, setiap dolar yang kamu miliki akan bernilai 88 dolar ketika kamu pensiun jika kamu menginvestasikannya dalam aset seperti S&P 500 dan mencapai rata-rata pengembalian tahunan 10%. Mampu melihat melampaui generasi adalah keterampilan tingkat bos. Maksudku, aku bisa melihat pohon kacang yang potensial hanya dari melihat biji sederhana dan ya, aku juga menginginkan buahnya. Dan jika kamu berada di usia yang lebih tua, tips ini masih penting karena kamu benar-benar dapat mewariskannya seperti permata keluarga. Dan berikut adalah salah satu potongan emas itu. Jika kamu hanya bisa mengajarkan 3 pelajaran tentang uang kepada anak-anakmu, apa saja pelajaran itu? Orang. Nomor 1, temui banyak orang. Tidak ada orang asing. Uang adalah permainan orang. Kedua, begitu kamu mendapatkannya, jangan sampai kehilangannya. Jika kamu mendapatkan 7 atau 8 persen dari uangmu setiap tahun dan menginvestasikannya setiap tahun, kamu akan sangat kaya saat membutuhkannya. Kamu akan menjadi sangat kaya jika kamu tidak kehilangan apapun. Jadi aku akan mengatakan bahwa nomor 3 hanya berinvestasi pada hal-hal di mana kamu tidak akan pernah kehilangan modalmu. Aku bertepuk dengan keempat cakarku di sini. Itu adalah tips yang solid. Kamu tidak harus mempercayai semua orang, tapi kamu harus berjejaring dengan banyak orang. Tambahkan rencana investasi yang cerdas, dan kamu pasti sedang bermain untuk menang. Tips itu bagus, tapi untuk kesuksesan yang nyata, kamu membutuhkan beberapa panduan praktis. Dan ya, aku sudah menyiapkan video tentang topik tersebut untuk kamu semua. Jadi, saksikan dan catat ya. Aku telah membaca lebih dari 50 buku tentang cara menjadi kaya, dan hanya 4 buku ini yang benar-benar membantuku menjadi jutawan pada usia 26. Dan mungkin beberapa dari buku ini belum pernah kamu dengar, tapi justru itulah yang terbaik. Nomor 1 adalah 8020 Sales dan Marketing. Buku ini adalah alasan kenapa aku bisa menghasilkan 100 ribu sebulan. Bekerja 2 jam sehari. Nomor 2 adalah Fast Lane Millionaire oleh MJ DiMarco. Ini mungkin adalah buku terbaik tentang cara benar-benar menjadi kaya dengan cepat, tanpa mengandalkan keberuntungan. Nomor 3 adalah The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Jika kamu tidak pernah mau bangkrut lagi seumur hidupmu, maka cukup baca buku ini. Dan nomor 4 adalah The Richest Man in Babylon. Buku ini benar-benar sudah berusia 100 tahun, tetapi masih menjadi salah satu buku terbaik yang pernah ditulis tentang prinsip-prinsip membangun kekayaan jangka panjang. Wow, 50 buku. Itu gila. Rasanya seperti orang ini mulai mendalami permainan kekayaan sejak di taman kanak-kanak. Atau mungkin aku hanya pembaca yang lambat. Tapi, hey, jangan menghakimi. Pipi, pipi ini menghalangi. Baiklah, teman-teman. Kuharap tips hari ini membuatmu selangkah lebih dekat dengan impianmu. Sampai jumpa di lain waktu. Dan aku akan pergi mencari lebih banyak video untuk kalian. Ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.